Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang memiliki arti sebuah taring Ya, film ini dirilis tanggal 19 September tahun 2014 di Amerika Serikat Film ini bergenre psikopat komedi Yang membahas aksi gila psikopat dalam melakukan eksperimen Merubah manusia menjadi walrus atau anjing laut Lantas, bagaimanakah aksi gila psikopat dalam film ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke isi filmnya Pada awal film, terdapat dua orang pria yang berlatar belakang seorang komedi Ya, ia bernama Wallace dan temannya bernama Teddy Ya, mereka sedang melakukan podcast pribadi yang cukup terkenal di negaranya Mereka sering melakukan podcast ini hampir seminggu sekali Namun, podcast kali ini sangatlah berbeda dari podcast-podcast sebelumnya Karena pada podcast kali ini, ia menceritakan tentang video yang sangat populer pada waktu itu Salah satunya seperti di mana terdapat seorang pria yang bernama Kill Bill Kid Yang sedang memegang sebuah samurai di depan kamera Ya, dia mengayunkan atau memainkan pedang samurai tersebut Layaknya seorang pesamurai Namun naasnya, terjadi hal yang tak diduga yang dialami oleh pemuda ini Ya, pedang tersebut mencelakakan kakinya sehingga kakinya terpotong Saat Wallace dan Teddy melihat video tersebut Justru mereka berdua malah mentertawakannya Seolah tidak mempunyai rasa simpati Ya, mereka mengatakan video tersebut biasa-biasa saja Karena dengan video tersebut, orang yang ada di dalam video itu menjadi viral atau menjadi populer Lantas kemudian, Wallace menutup podcast kali ini Dan ia menyampaikan kepada para penontonnya Bahwa ia akan membawa Kill Bill Kid ke tempat podcastnya Dan mewancarai secara eklusif si Kill Bill Kid ini Selanjutnya, Wallace pun mencari tahu keberadaan Kill Bill Kid tersebut Dan setelah mendapatkan informasinya Lantas, Wallace pun langsung pergi ke Kanada Yang di mana si Kill Bill Kid tersebut berada Sesampainya di Kanada, tanpa diduga Si Wallace pun terkejut Ya, dikarenakan si Kill Bill Kid ini sudah tewas Dikarenakan dia bunuh diri Selanjutnya, Wallace pun pergi ke suatu bar Ya, di situ dia langsung menghubungi manajernya Dan Wallace pun mengatakan Bahwasannya dirinya merasa kesal Dan kecewa dikarenakan si Kill Bill Kid ini Tewas bunuh diri Serta dia pun berkeluh kesah betapa egoisnya si Kill Bill Kid ini Tewas sebelum dirinya itu dapat mengunjungi Kill Bill Kid Selanjutnya, Wallace pun berpikir Daripada dia pergi ke Kanada tanpa hasil yang memuaskan Lanjut, dia memutuskan untuk mencari orang-orang aneh yang berada di Kanada Untuk menjadi bahan perbincangannya saat podcast nanti Setelah itu, Wallace pun pergi ke suatu toilet Dan dia melihat ke suatu poster yang ditempel di dinding tersebut Ya, di poster tersebut berisikan ada seorang pria tua Yang menawarkan tempat tinggalnya untuk penginapan gratis Dan pria tua tersebut akan menceritakan seluruh kisah hidupnya Selama dia menjadi seorang pelaut Wallace pun langsung penasaran Dan langsung memutuskan untuk mengunjungi rumah pria tersebut Menggunakan mobil yang sudah ia sewa sebelumnya Akhirnya, Wallace pun sampai di rumah pria tersebut Yang bernama Howard Ho Ya, di sana Wallace pun disambut dengan hangat Ya, si Howard memberikan Wallace secangkir minuman Lalu, Wallace pun langsung menerima sambutannya Dengan meminum secangkir minuman tersebut Sambil mendengarkan cerita pengalaman si Howard Selama dia menjadi seorang pelaut Lalu, Howard mengatakan bahwasannya Dulu dia bekerja sebagai juru masak Di suatu kapal yang dinamakan Anastasia Ternyata, kapal tersebut mempunyai tujuan Untuk mencari hiu yang biasa disebut Great White Yang memiliki panjang sekitar 7 meter Dan bobot berat sebesar 3 ton Tetapi, pada suatu malam Dimana saat Howard sedang berlayar Kapal tersebut mengalami kecelakaan Yang disebabkan kapal Anastasia tersebut Menabrak suatu diding es yang begitu besar Sehingga mengakibatkan seluruh awak kapal tersebut Tewas semua Namun, hanya si Howard saja yang berhasil Atau selamat dari musibah tersebut Usut punya usut, ternyata si Howard ini Diselamatkan oleh seekor walrus atau anjing laut Ya, anjing laut ini lalu menghangatkan tubuhnya Howard Dari kedinginan Kemudian, Howard memberikannya sebuah nama panggilan Untuk anjing laut ini sebagai Mr. Taz Lanjut, setelah Wallace mendengarkan cerita dari Howard yang cukup lama Tiba-tiba Wallace pun merasakan pusing Yang membuat dirinya tidak sadarkan diri atau pingsan Ternyata, minuman yang diberikan oleh si Howard ini Terdapat obat yang dimana jika meminum obat tersebut Akan tidak sadarkan diri Ya, keesokan harinya Wallace yang terbangun dari pingsannya Tiba-tiba melihat dirinya yang sudah ada di sebuah kursi roda Tanpa diduga, hal mengejutkan datang kepada Wallace Yang dimana salah satu kaki si Wallace telah diamputasi Lalu, karena Wallace bingung Akhirnya, dia menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya kepada si Howard Lalu, Howard mengatakan bahwasannya dirinya si Wallace Telah digigit oleh seekor laba-laba yang sangat beracun Ya, jadi dirinya menyuruh si Wallace untuk mengamputasi kakinya Yang terkena gigitan laba-laba itu Ya, namanya psikopat itu hanyalah akal-akalan dari si Howard saja ya Sobat Santuy Lanjut Lalu, saat malam hari tiba Yang dimana si Howard sedang mengajak Wallace untuk makan malam bersama Namun sayangnya, terlihat disitu si Wallace tidak dapat menggunakan kedua tangannya Dikarenakan pengaruh obat tersebut Ya, semakin parah lagi Hingga membuat seluruh tubuhnya mengalami lumpuh, lemas, dan tak berdaya Pada saat itu, akhirnya si Howard menceritakan tujuannya kepada Wallace Yang dimana bahwa si Wallace ini akan dijadikan bahan eksperimen percobaannya menjadi seekor anjing laut atau walrus Langsung saja disitu si Wallace terkejut mendengar hal tersebut Sehingga membuat dirinya berteriak meminta tolong sambil ketakutan Saat Wallace sudah pasrah meratapi nasibnya Tiba-tiba terdengar suara handphone yang berbunyi Yang mana ternyata itu adalah panggilan dari pacarnya si Wallace Yang bernama Alia Namun sayangnya, Wallace telat untuk mengangkat telpon dari si Alia ini Kemudian, Wallace berinisiatif untuk menelpon kembali Tetapi sayangnya, disaat Wallace menelpon kembali Telpon tersebut tidak diangkat oleh si Alia Sehingga panggilan tersebut dialihkan ke pesan suara Nah disitu, Wallace meninggalkan pesan suara kepada Alia Bahwa dirinya meminta tolong Yang dikarenakan dirinya sedang diculik Dan dalam bahaya Karena si Wallace akan dijadikan eksperimen gila pesikopatnya si Howard Setelah itu, Wallace pun menghubungi sahabat podcastnya yang bernama Teddy Namun, nasib buruknya datang lagi kepada Wallace Yang dimana si Teddy tersebut mengabaikan telpon dari si Wallace Ternyata, tanpa diduga Teddy sedang bersama si Alia Yang saat itu, si Teddy dan si Alia ini Ingin beradegan mantap-mantap Maka dari itu, si Teddy mengabaikan telpon dari si Wallace Kemudian, tidak lama setelah Wallace memberikan pesan suara kepada Alia Tiba-tiba dari arah belakang Howard memukul Wallace Dengan menggunakan tongkat sehingga mengakibatkan si Wallace ini tidak sadarkan diri atau pingsan Keesokan paginya, Alia yang sedang berada di toilet Baru menyadari bahwa dia mendapatkan pesan suara dari si Wallace pacarnya Lalu, dia pun langsung mendengar isi pesan suara tersebut Dan menyadari bahwa pacarnya ini sedang dalam bahaya Langsung saja, si Alia ini memberitahu kejadian ini kepada Teddy Yang dimana saat itu sedang bersamanya Singkat cerita, mereka berdua pun langsung pergi ke Kanada Untuk mencari tahu keberadaan dan keadaan Wallace saat itu Di sisi lain, ternyata si Howard pada saat itu Sedang melakukan eksperimennya kepada Wallace Untuk merubah dirinya menjadi anjing laut Seketika eksperimen yang dilakukan oleh si Howard kepada Wallace pun berhasil Ya, Wallace pun berubah menjadi anjing laut Setelah Wallace berubah menjadi anjing laut sepenuhnya Dirinya disuruh oleh si Howard untuk berlatih berenang Namun sayangnya, si Wallace ini tidak bisa berenang Dan mengakibatkan dirinya tenggelam Tanpa diduga, saat Wallace tenggelam Dia pun terkejut karena di dalam laut tersebut Terdapat korban-korban sebelumnya Yang dijadikan eksperimen oleh si Howard Dalam merubah manusia menjadi anjing laut Setelah itu, Wallace diberikan ikan mentah Untuk dia makan dari si Howard Karena Wallace merasa kelaparan Tanpa pikir panjang, Wallace pun langsung memakan ikan mentah tersebut Selanjutnya, Howard pun mengajarinya untuk berenang Yang dimana saat itu, Howard juga menceritakan Saat dirinya terselamatkan oleh seekor anjing laut Yang dimana saat itu, dirinya terdampar sudah cukup lama Hingga membuat dirinya kelaparan Nah ternyata, si Howard ini memakan anjing laut tersebut Sehingga membuat dirinya menyesali atas perbuatannya Nah karena itulah, psikopatnya muncul Dan terobsesi si Howard untuk merubah manusia menjadi walrus atau anjing laut Ini semua dilakukan teruntuk menebus kesalahannya si Howard Sementara itu, Teddy dan Alia yang sudah tiba di Kanada Pada saat itu juga, mereka sedang mencari tahu keberadaan si Wallace Dan mengunjungi ke tempat sewa mobil dan kantor polisi Namun sayangnya, ternyata hal tersebut belum membuahkan hasil Kemudian tiba-tiba, Teddy dan Alia ini bertemu dengan seorang detektif yang aneh Tetapi walaupun terlihat aneh, Alia dan Teddy ini mendapatkan informasi dari detektif itu Ya detektif itu menceritakan bahwa dirinya juga sedang mencari seseorang Yang melakukan pembunuhan secara berantai Dan pelaku tersebut ternyata sudah menjalani pembunuhan tersebut selama 10 tahun Namun kasus ini masih belum mendapatkan titik terangnya Kemudian detektif tersebut juga menceritakan bahwa kematian korban-korban tersebut Selalu dalam keadaan yang aneh Yang dimana terdapat potongan kaki dan tangan yang dijahit ke suatu badan Lalu di bagian mulutnya sudah terdapat sepasang taring panjang Seperti taring anjing laut Dan ternyata setelah diteliti Taring panjang itu terbuat dari tulang betis para korbannya Ya setelah itu akhirnya detektif tersebut melakukan pencarian kasus ini Bersama Teddy dan Alia Yang dimana saat itu sedang mencari keberadaan si Welles Kemudian mereka mendapatkan suatu bukti Bahwa mereka menemukan suatu mobil yang terjun ke sebuah danau Dan diduga mobil tersebut adalah mobil yang saat itu disewa oleh si Welles Yang ternyata dibuang secara sengaja oleh si Howard Lalu detektif ini memberikan sebuah senjata kepada si Teddy dan Alia Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi Kemudian tidak jauh dari tempat itu Mereka pun akhirnya menemukan kediaman si Howard itu Dan mereka pun tiba-tiba mendengar suara teriakan yang sangat kencang Dari dalam tempat itu Ternyata suara itu berasal dari si Welles dan si Howard Yang dimana mereka berdua sedang bertarung Namun hal yang mengejutkannya adalah Ternyata si Howard ini menggunakan kostum anjing laut Jadi mereka berdua bertarung layaknya pertarungan antara anjing laut atau walrus Singkat cerita ternyata si Welles ini berhasil mengalahkan si Howard Dengan menggunakan taring yang panjangnya Yang menusuki dada si Howard berkali-kali Hingga si Howard pun tewas Tak lama setelah itu Teddy, Alia, dan detektif itu sampai di tempat Welles berada Ya disitu Alia dan Teddy terkejut melihat keadaan Welles Yang ternyata sudah berubah menjadi anjing laut Seketika Alia pun merasa shock dan kaget melihat pacarnya Yang berubah menjadi anjing laut Lalu detektif ini mencoba membunuh si Welles Tetapi Alia menahannya dan menyuruhnya agar si Welles ini dibiarkan tetap hidup Kemudian scene berpindah setelah satu tahun lamanya Alia dan Teddy ini mengunjungi suatu kebun binatang Yang sudah terbengkalai Dan ternyata si Welles ini diasingkan di kebun binatang tersebut Lalu disana Alia pun memberikan ikan mentah Untuk dimakan oleh si Welles Tidak lama dari tempat persembunyiannya Welles pun memakan ikan mentah tersebut Nah disitu Alia pun mengatakan kepada Welles Aku mencintaimu Dan akhirnya Teddy dan Alia pun meninggalkan tempat tersebut Dan setelah itu akhirnya film ini pun tamat Oke sobat cantuy Itulah pembahasan di video kali ini Tentang psikopat Yang melakukan eksperimen gila Merubah manusia menjadi walrus atau anjing laut Nah bagaimana menurut kalian dengan film ini ya sobat santuy Oke ya bagi kalian yang baru menonton video-video di channel warung santuy Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Oke warung santuy pamit Jangan lupa ingatan Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya 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 Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya